Final Fantasy terjadi di sebuah dunia dengan tiga benua besar yang mana ditentukan oleh keadaan empat kristal bercahaya. Masing-masing kristal berenergi kekuatan dari empat unsur elemen, tanah, api, air, dan angin. Jauh di 2000 tahun yang lalu, lingkaran waktu tanpa henti disebabkan Garlan, seorang kesatria dari masa sekarang, yang membuat kesepakatan dengan empat iblis untuk menjadi raja iblis, Chaos. Dia mengirim iblis 2000 tahun yang lalu ke masa depan untuk mendatangkan Malapetaka. Empat iblis jahat, Litz, Marilitz, Kraken, dan Tiamat, mulai mendatangkan Malapetaka di dunia. Litz menyebabkan tanah dan vegetasi di dekat kota Melmond membusuk. Kristal bumi menjadi gelap. Marilitz terbangun dari gunung berapi. Kraken mengeluarkan badai dahsyat menenggelamkan kuil air yang digunakan sebagai tempat persemboyannya dan untuk menggelakkan kristal air. Dan Tiamat memulai peperangan dengan Ras Luvenia, sampai akhirnya Ras Luvenia hampir punah, dan mengambil alih benteng terbang Luvenis, tempat Ras Luvenia dulu tinggal. Seorang Shade bernama Lugan menceritakan tentang ramalan bahwa empat prajurit Warrior of Light akan menyelamatkan dunia. Empat Warrior of Light akhirnya muncul. Masing-masing membawa setiap kristal elemen yang digelapkan. Mereka yang tiba di kerajaan Kornelia mendengar penculikan putri raja bernama Sarah oleh seorang kesatria nakal bernama Garlan yang ingin menaklukan kerajaan. Warrior of Light pun pergi ke kuil Chaos. Mengalahkan Garlan dan mengembalikan putri Sarah ke Raja Kornelia. Raja Kornelia yang bersyukur membangun jembatan angkat supaya Warrior of Light bisa lewat berpergian ke timur. Warrior of Light melanjutkan perjalanan dan tiba di Pravoga. Di sini mereka membebaskan kota Pravoga dari sekelompok bacak laut Beagle dan memperoleh kapal untuk mereka gunakan melintasi laut ke Elfheim. Di Elfheim, mereka mengetahui penyihir Dark Elf bernama Astos telah meneror Elfheim dan mencuri kristal penyihir Matoya. Menyebabkan pangeran Elf sakit parah tidak berdaya. Dan sebelah timur kota ada kerajaan yang runtuh di sini. Mereka bicara sama Raja. Sang Raja meminta tolong untuk mengambil mahkota dari Gua Cave of Mars. Setelah mengembalikan mahkota ke Raja, dia menertawakan Warrior of Light dan menunjukkan wujud aslinya Astor si Dark Elf. Namun Light Warrior dengan mudah melawannya dan membunuhnya. Warrior of Light mengambil kristal yang ditimbun oleh Astos untuk dikembalikan ke penyihir Matoya. Sebagai kantinya, Matoya memberi mereka ramuan untuk menyembuhkan pangeran Elf. Setelah memberikan ramuan ke pangeran Elf, Warrior of Light dihadiahi kunci ajaib yang dapat membuka pintu apapun. Mereka menggunakan kunci ini untuk mendapatkan Nitro Powder yang disimpan di dalam kastil Cornelia. Mereka mengirimkan Nitro Powder ke Kurcaci bernama Nerik yang sebagai membantu para Kurcaci menyelesaikan kanal dan membuat kapal Warrior of Light bisa menerbarang ke wilayah Melmond. Light Warrior of tiba di Melmond dan melihat pembantaian yang disebabkan oleh iblis bumi bernama Leech. Lanjut, mereka menuju ke Sage Sarda yang disarankan orang-orang. Dan Sarda memberi mereka tongkat ajaib yang dapat membuka jalan ke bawah tanah. Mereka mengikuti gua itu ke kedalaman untuk bertemu iblis Leech dan mengalahkannya. Dengan kalahnya iblis bumi Leech, kristal bumi pun bersinar kembali. Warrior of Light melanjutkan pelayarannya ke kota Kresken Lake. Lugin, seorang Sage di kota Kresken Lake memberi Light Warrior sebuah informasi mengenai Levistun di Cavern of Ice. Levistun ini gunanya untuk membangkitkan airship kuno yang sembunyi di selatan Kresken Lake. Mereka pun menggunakan itu untuk menghidupkan kembali airship kuno. Memungkinkan mereka menjelajahi sepenuhnya map dunia. Warrior of Light kemudian mengunjungi ke pulauan Kardia untuk berdemu dengan Raja Naga Bahamut. Yang menugaskan mereka untuk bertahan hidup dari benteng ujian dan mendapatkan peningkatan kelas job. Sekarang mereka mencapai Mount Gold. Mereka masuk ke kedalaman gunung ini dan mengalahkan marilit iblis api. Dan kristal api pun bersinar kembali. Warrior of Light kembali melanjutkan pertualangan. Dan di saat mereka menjelajahi padang gurun, mereka bertemu pedagang terpencil di sini dan membeli botol aneh berisi peri. Mereka pun mengeluarkan peri ini dari dalam botol. Dan setelah peri bebas, ia memberi Warrior of Light oksiel yang bisa membuat mereka bernafas di bawah air. Dengan demingian, mereka mencoba menyelam ke kuil tenggelam, Sunken Sren. Di dalam, mereka menemukan batu Rosetta, bertunjuk untuk berbahasa Ras Luvenis. Lalu di kedalaman paling bawah, akhirnya mereka berdapat dengan iblis air, Kraken. Dan mengalahkannya untuk memulihkan kristal ketiga. Dengan batu Rosetta yang mereka temukan di kuil air, mereka kembali ke kota Melman. Menemui dokter jenius bernama Unmi. Dan mengajari mereka untuk bisa berbahasa Luvenian. Mereka melakukan perjalanan ke satu-satunya kota Luvenia yang tersisa untuk menemukan upaya melawan iblis keempat, yaitu Tiamat. Sekitar empat-empat yang lalu, Rasul Luvenian menggunakan kekuatan kristal angin untuk membangun bendang terbang dan kapal udara. Dan lama-lama mereka melihat kekuatan kristal angin menurun menjadi gelap. Lalu Tiamat, si iblis angin melakukan pertempuran melawan mereka. Dan mengambil alih bendang terbang dan menara Mirage. Seorang Luvenian bernama Cid menyembunyikan sebuah kapal terbang di benua selatan yang sekarang sudah ditemukan oleh Warrior of Light. Dan sekarang iblis angin itu berada di bendang terbang. Warrior of Light memasuki Tower of Mirage yang sebagaimana mengarah ke bendang terbang, Flying Fortress. Tiamat, iblis angin ditemukan dan berhasil dikalahkan mereka. Sekarang empat iblis sudah dikalahkan dan keempat kristal pulih semua. Akan tetapi pertualangan Warrior of Light belum berakhir. Kekuatan dari mat kristal yang dipulihkan masih diserap oleh entitas yang tidak diketahui. Melalui portal waktu yang terletak di kuil Chaos, atas saran siege dari Kresken Lake, Warrior of Light menggunakan teleporter waktu di Temple of Vins untuk melakukan perjalanan ke masa 2000 tahun yang lalu. Setelah mereka tiba di 2000 tahun masa lalu, Warrior of Light bertemu dengan empat iblis yang baru disitulakan oleh Chaos. Dan berhasil mengalahkan mereka sebelum empat iblis ini dikirim ke masa depan. Dan masuk di pertarungan terakhir. Ternyata Chaos adalah Garland yang pada waktu itu di awal-awal saat penculikan Putri Cornelia, dia tidak terbunuh. Tapi dibawa kembali ke masa lalu oleh empat iblis dan diberdayakan oleh energi yang dicuri dari empat kristal menjadi Raja Iblis, Chaos. Diceritakan kembali sama Garland, 2000 tahun yang lalu Garland menggunakan kekuatan iblis yang sudah dikalahkan untuk menjadi Raja Iblis, Chaos. Garland pun menciptakan lingkaran waktu untuk hidup selamanya. Setelah Warrior of Light mengalahkan Chaos, mereka kembali ke waktu mereka sendiri dan berdamai kembali ke dunia. Membawa kecerahan dan semua kegelapan telah musnah.